Halo sobat cerdas, kalian pasti udah sering banget kan denger istilah UTBK? Tapi kalian tau gak nih, apa kepanjangan dari UTBK dan bagaimana sistem belajarnya? Kalian pasti juga udah tau kan kalau sebentar lagi kita akan menghadapi UTBK biar bisa lolos SBMPTN dan masuk PTN PILAN kamu? Nah, ada hal-hal yang perlu kalian tau nih, apa sih UTBK itu? Dan apa perbedaan antara SBMPTN dengan SNMPTN? Sekarang aku akan kasih tau penjelasannya disini ya. UTBK, apa sih UTBK itu? UTBK adalah tes masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT. Dimana LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Lalu UTBK itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan UTBK yaitu untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan study di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Dan memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes. Terus apa bedanya SBMPTN sama SNMPTN? SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, sedangkan SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dalam seleksinya, SNMPTN menggunakan nilai rapor siswa berprestasi non-akademik selama di sekolah. Sedangkan dalam seleksi SBMPTN terdapat dua macam tes yang akan diujikan, yaitu tes potensi sekolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Kemudian apa sih bedanya UTBK dengan ujian-ujian di sekolah? UTBK merupakan ujian seleksi yang tujuannya untuk menyaring calon mahasiswa, sedangkan ujian sekolah merupakan bentuk ujian evaluasi yang tujuannya untuk menilai kemampuan siswa selama berada di bangku sekolah. Nah, mata pelajarannya apa aja sih yang ada di UTBK? Dalam UTBK terdapat tiga kelompok mata pelajaran, yaitu Science Tech yang mencakup Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Kemudian ada SOSHUM yang mencakup Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Dan yang terakhir, Campuran. Dimana ketiga mata pelajaran itu dibagi menjadi dua materi, yaitu TPS dan TKA. Lalu, berapa lama sih ujian UTBK itu berlangsung? Ujian UTBK berlangsung selama 195 menit. Persiapannya apa aja sih untuk menghadapi UTBK? Tentunya kalian harus banyak belajar dan mengikuti tryout yang berguna untuk mengukur kemampuan, berlatih lebih banyak soal, belajar memanajemen waktu dalam mengerjakan soal, serta hasil tryoutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan. Serta melatih daya konsentrasi, menguatkan mental dalam menghadapi ujian, serta dapat mengasah otak. Terima kasih. Terima kasih.